Selamat malam GM, selamat malam para master dan semua peserta live streaming bersama GM Rony Rianto Malam ini sudah ada 2 antrian pertanyaan dan testimoni Selain pembicaraan dan pertanyaan, mic peserta mohon di mute atau dimatikan Kesempatan pertama diberikan kepada Bapak Pak Sunardi, Pak Sunardi silahkan Selamat malam GM, ada beberapa pertanyaan ini Yang pertama, kami sudah membuat minyak urapan itu guru Lalu yang pertanyaannya bagaimana cara menggunakannya, dioleskan atau diminum atau bagaimana? Bisa semuanya, bisa dioles, diminum, dipercik, dioles-oles ke bagian yang sakit Kalau yang minyak di mana? Api bakaran itu benar-benar api ya? Benar-benar api loh Lalu pada saat menggunakan itu pakai diafirmasi atau tidak usah itu guru? Ya perlu, masa cuma oles-oles-oles Terus apa fungsinya itu kuasa di situ? Namanya Tuhan aja ada iblis di tengking Masa cuma diam aja, terus iblisnya takut kabur, kan lucu Iya, 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 iya Pembicaraannya gitu ya Baik, terima kasih Pertanyaan kedua Kan minggu lalu guru menyebutkan itu kalau meditasi empat kuasa itu tidak usah pakai kiri-e-leison itu maksudnya hanya kiri-e-nya atau seluruh afirmasi cinta kasihnya itu yang dihapus? Ya itu dihapus Jadi afirmasi cinta kasihnya itu? Belum jadi Pak Karena gak tahu itu yang empat kuasa masih terus apa enggak, saya juga gak tahu Jadi belum ada perubahan Belum ada apa ya Ya lihat, ntar ke depan Iya, iya, iya Oh berarti kiri-e-leisonnya masih dibaca juga gitu? Masih, masih Oh iya, iya, iya Tapi yang empat kuasa Nyaman, atau gimana? Nyaman, saya masih belum merasakan apa-apa gitu Masih biasa-biasa aja gitu Ya udah Lalu pertanyaan yang ketiga guru Saat ini saya itu kan sedang membantu seseorang itu melakukan terapi Di awalnya Kan kami hanya membersihkan rumahnya Karena istri bapak itu kan Punya kemampuan melihat Melihat roh halus gitu ya Nah, beliau melihat kalau di rumahnya itu Ada Anak kecil yang suka main Apa, naik turun tangga Terus ada juga yang suka tidur di atas Tiduran di atas lemari gitu Nah, yang suka naik turun tangga itu kan Dia kira Itu cucunya yang Lahir Apa itu Belum waktunya itu Keguguran Kira-kira dua tahun yang lalu Itu dikira cucunya Lalu saya katakan Saya tanyakan Waktu Waktu keguguran itu dirawat enggak bu Dia jawab Oh dirawat pak Saya rawat biasa Seperti merawat Bayi yang meninggal gitu Lalu saya katakan Ya kalau gitu Itu bukan cucunya Saya berikan gitu kan Itu Itu Roh halus yang menyamar Saya katakan begitu Lalu beliau minta Rumahnya untuk dibersihkan saja Begitu Nah Lalu kejadiannya beberapa hari kemudian Ini si bapaknya Ini pulang dari masjid itu Tiba-tiba tidak bisa bicara lancar Gitu Jadi Bicara itu hanya satu dua kata Terus udah berhenti Enggak bisa nerusin lagi Apa yang mau diucapkan gitu Lalu Waktu itu saya sarankan Ini menurut saya kok sepertinya Gejala stroke Coba dibawa ke dokter Nah bapaknya tadinya Enggak mau ke dokter Karena merasa Sehat-sehat saja Ngapain ke dokter Tapi Akhirnya saya rayu-rayu Saya bujuk Mau ke dokter Dan dokter memang Menyatakan tidak ada apa-apa Nah Itu masih Belum Tetap masih belum bisa bicara lancar Kebetulan itu ada Masalah dengan tetangganya Enggak tahu salah paham Apa-apa Selagi Pada rapat Gitu Ada Tetangga lain yang masuk Masih muda gitu Itu tiba-tiba Tiba-tiba mukul bapak ini Kena di kepala bagian kiri Sampai Terjatuh Gitu Nah Lalu Mulai ada gangguan di kaki kanan Jadi Seperti kayak Setruk atau gimana gitu Di kanan itu Lalu dirawat Di rumah sakit Kalau tidak salah Tiga hari Gitu Nah Terus Saya bantu Saya terapi Sampai saat ini Kalau berjalannya sudah Mulai kuat lagi Sudah tegak Cuma Belum bisa mengendara mobil lagi Tapi yang kelihatannya Belum ada Kemajuan itu Yang berbicaranya ini Guru Jadi kalau Kalau mau mengatakan Sesuatu itu Dia hanya keluar Dua kata Tiga tata Terus nanti hanya A U A U Gitu Ini perlu diketahui Bahwa Bapak ini Purnamirawan Tinggalnya di Asrama Gitu Di komplek Nah Dulu Memang Beliau ini Punya Banyak jimat Menurut Menurut cerita Ibunya itu Ada yang keris Ada yang patung Ada yang Tapi itu Itu sudah Dibuang Sudah dilarung Bekali cuti Itu beberapa tahun Yang lalu Gitu Nah Lalu Yang ingin saya tanyakan Ke guru Kira-kira Afirmasi Bagaimana Ini yang untuk Membantu Melancarkan Bicaranya Ini Yang aneh Ditampar Sama Anak muda Kenapa dia Diam Atau Nanya Masalahnya Apa Itu Sampai sekarang Masih Proses Di Kepolisian Karena Bapak ini Minta diselesaikan Secara hukum Waktu itu Didamaikan Oleh Ketua RT Itu Ya Damai Dimaafkan Sudah Tapi Kasus Hukumnya Tetap Minta Diteruskan Gitu Harus Harus Habis Dalam proses Kalau Kasus Hukumnya Dia habis Dengan sakit Kayak gitu Nguras Duit Gak Dapat Apa Eh Yang Lampar Malah Happy Kan Kurang Ajar Iya Terus Anak mudanya Preman Makanya dia Ibut Bagaimana Anak mudanya Preman Kompleks Namanya Anak kolong Iya Betul Memang Anak kolong Anak kolong Yaudah Gak bisa Ngapalah Ngapalah Betul Memang Katanya Banyak Gak disukai Tetangganya Iya Baru Itu Langsung Dia Gidinya Keluar Semua Yaudah Gak jadi Oh Iya Jadi Afirmasi Untuk Masalah Masalah Syarap Syarap Setruk Gitu Ya Bikin Kalau Syarap Bikin Sel-sel Syarap Yang aja Mungkin Sarmah Kuasa Untuk Normalin Kalau Ortot Sama Kayak gitu Sel-sel Induk Syarap Yang Blah-blah Gitu Tadi Ya Terus Untuk Apa Sama 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 Terus Untuk Pengeluh darah Sama Tujuannya Adalah Dari kaki Sampai Kepala Ya Pak Atau Dari Kepala Sampai Cantik Ternyata Kira-kira Sama Dengan Penyembuhan Stroke Itu Kan Guru Ya Dengan Kuasa Sekarang Yang Sedasat Ini Beda Lagi Kadang Sekarang Mulai Mengarah Ke Tuan Gini Tuan Jisus Sembukan Orang Ini Gitu Oh Begitu Mulai Kayak Karis Matik Tapi Bukan Karis Matik Bukan Ya Ini Lebih Daset Beda Pas Masuk Ke Jeraja Karis Matik Ya Beda Farsi Ini Bukan Karis Dibilang Karis Matik Ya Betul Ada Kuasa Rok Kudus Ada Penyelaran Rok Kudus Ada Tuan Jisus Tapi Di Satu Sisi Pemberunian Kita Lakukan Kan Pemberunian Apa Ya Seluruh Cakra Seluruh Cakra Sampai Ke Atas Jadi Gabungan Dari Bisa Dibilang Gabungan Dari Penyelaran Rok Kudus Kuasa Kuasa Rok Kudus Kuasa Diri Kuasa Diri Hebat Makanya Zaman Dulu Ada Cerita Dewa Dewa Hasil Ada Avatar Ada Tiba Tengisi Ada Tengisi Ya Itulah Hasil Kultivasi Tapi Banyakan Mereka Cuma Sampai Avatar Jadi Cara Artinya Sudah Beda Pak Cari Jangan Bertili Oh Gitu Kalau Saya Buatkan Minyak Urapan Misalnya Guru Bisa Itu Minyak Suci Pak Bisa Sembarangan Nasi 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 Itu Minyak Suci Jadinya Untuk Kita Sendiri Sebenarnya Buat Sendiri Tapi Kalau Ada Saudara Keluarga Ini Sakit Dikasih Lah Orang Lain Yang Kita Gak Kenal Dikasih Ya Ampun Buang Buang Kuasa Tuhan Baik Terima Kasih Mohon Berkat Untuk Kami Sekeluarga Ya Tuhan Yesus Amin Terima Kasih Kami Kembalikan Lawan Terima Kasih Pak Nardi Untuk Selanjutnya Pak Gede Nesel Antara Pak Gede Nesel Silahkan Pak Terima Kasih Pak Wawan Selamat Malam GM Malam Saya Ada Sedikit Pertanyaan Ini Memang Pertanyaan Kemarin Dari Dua Minggu Yang Kemarin Saya Terus Mengalami Sakit 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 Panas Dingin Pegel Pegel Terus Afirmasi Hilang Sebentar Terus Lagi Muncul Sampai Hari Jumat Minggu Kemarin Pasum Itu Kira Kira-kira Jam Jam Tiga Jam Jam Tiga Sore Sebelum Zoom Itu Saya Karena Memang Luar biasa Merasakan Sakit Pegel Remuk Rasanya Sampai Ketulang-kulangan Dan Sakit Kepala Gelisah Tidur Dari Pagi Sampai Jam Jam Tiga Sore Itu Lalu Saya Kan Sambil Berbaring Rembahan Afirmasi Apapun Saya Lakukan Tidak Kunjung Sembuh Tidak Ada Rasa Afirmasi Justru Afirmasi Itu Malas Sekali Nah Setelah Itu Rebahan Itu Saya Merasakan Melihat Diri Saya Itu Tidur Seperti Mayat Yang Diselimuti Dengan Kain putih Itu Selimuti Dengan Kain putih Tapi Saya Melihat Kok Bertaburan Logo Stiker Logo Kira Penuh Dengan Logos Kira Terus Di Atasnya Ada Berbentangan Logo Kira Yang Dipakai Digantung Di Sekeliling Tubuh Saya Dengan Benang Seperti Benang Kok Saya Meninggal Ya Itu Perasaan Saya Melihat Saya Dari Atas Saya Meninggal Ini Ditaburi Dengan Logo Kira Seperti Ini Gimana Terus Sadar Nah Sadar Itu Perasaan Rasa Sakit Pegel-pegel Yang Rasanya Remuk Seluruh Tubuh Saya Itu Sudah Menghilang Langsung Sembuh Langsung Sembuh Tapi Saya Lagi Ketiduran Ketiduran Itu Membayangkan Saya Melihat Ada Seperti Sinar Bola Yang Yang Berwarna Violet Ya Ungu Violet Asli Itu Warnanya Membesar Membesar Sampai Menjadi Banyak Seperti Bintang-bintang Itu Banyak Sekali Ada Seperti Permata Bintang Pokoknya Pol Itu Di Seluruh Bumi Rasanya Terus Lagi Membulat Membentul Lingkaran Keluar Bercahaya Pokoknya Cahaya Emas Itu Kuning-kuning Emas Yang Menyilaukan Begitu Saya Lihat Terus Masih Saya Rasakan Lihat Itu Saat Itu Perlahan-lahan Memutih Memutih Langsung Kembali Sadar Lagi Saya Nah Sampai Sore Hari Ketiduran Ketiduran Setelah Tidur Itu Bangunnya Sampai Kurang Lebih Jam Tujuh Malam Bangun Bercucuran Saya Keringat Luar Biasanya Badan Semua Saya Sampai Kepala Bercucuran Keringat Nah Saat Sore Itu Sudah Malam Sudah Jam Sembilan Lebih Saya Buka Zoom Maksudnya Saya Mau Menyampaikan Ini Tentu Ini Dengan GM Mau bertanya Tapi Rasa Badan Saya Kosong GM Nggak Nggak Bisa Rasanya Melakukan Sembilan Sampai Ditanya Dengan Pak Wira Waktu itu Belum Intinya Ngedrop Ngedrop Nggak bisa Ngapainnya Ngedrop Sampai Masalahnya Bapak Minum Kopi Pahit Sudah Sekali Teguk Selesai Ya Saya Bikin Sudah Itu Saya Minum Intinya Ini Sering Minum Kopi Itu yang pertama Yang kedua Apa Namanya Kalau Bener-bener Kepet Segala Macem Ya Doa Pengabulkan Udah ada Pengabul Tinggal Ngomong Ya Tuhan Sembuhkan Aku Sampaskan Aku Dari Kematian Selamatkan Aku Masih Ada Tanggungan Keluarga Di Omongin Dua Pengabul Bukan Jereng Selesai Nggak juga Kadang-kadang Kita Komunikasi Intens Di antara Kita Bukan Berjereng Seperti Di Berintah Ya Terus Saya Tanyakan Apa Artinya Itu Seperti Kejadian Saya Yang Malam Itu Ini kan Lagi Steril Kalau Kalau Mau Jawaban Satu Triliun Mau Pak Maaf Jadi Nggak Ada Scan Scan Ya Sudah Saya Jawab Apa Ya Sudah Terlalu Berlanjut Kasian Yang Nunggu Ya Pak Ya Kasian Nunggu Coba Itu Artinya Apa Panjang Yang Yang Nggak Dapat Kesempatan Bisa Bapaknya Kelengger Lagi Kelengger Ngomong Gitu Kok Masih Bisa Nanya Yang Aneh Gitu Hebat Menurut saya Kebiasaan Bapak Mobil Itu Menurut saya Kemungkinan Bapak Kecapetan Terlalu Dapat Banyak Koder Di Hari Jereng Jereng Remok Bener Nggak Iya Kan Bapak Sering Sering Testimony Sehari Bisa Berapa Juta Nah Udah Jadi Bapak Maintenance Badan Uang Bisa Dicari Tapi Badan Hati-hati Iya Banyak Gitu Jadi Nggak Ada Scanning 1 Triliun Terima kasih KM Atas Biar Berkat Siapa Yang Itu Mau Berkat Testimony Siap Bawan Terima kasih Bawan Selamat Kembali Oke Kalau ada yang mau bertanya Terimony Silahkan langsung Orden Selamat malam KM Malam Ya Mau nanya Yang Ini kan sekarang lagi Marah Obat pengganti Sirup KM Kalau untuk Affirmasinya Obat pengganti Virus Sirup itu Anu kan Bayi Atau sekarang Sirup Sirup Lagi Anu Lagi Di Bepom Kalau Offirmasinya Pake Batuk Neraka Apa Di Ipis Ipis Neraka Apa Di Mungkin Kalau Udah Kimia Urusannya Kimia Lebih Karah Menetalisir Menetalisir Kimia Gitu Gak ada Iblis Glikol Apa Namanya Gak ada Iblis Kayak gitu Gak ada Z-kimia Kimia Nanti Diketawain Orang Bule Ini Terlalu Dukun Banget Gitu Oh Gitu Yang Bener Ya Namanya Z-kimia Z-kimia Kalau mau Netalisir Gitu Omeritasnya Z-kimia Gak Kalau misalnya Kita menghindari Obat batuk Sirup Sementara Gitu Pakai Yang kemarin Yang batuk Yang untuk Memerjakan batuk Itu Iblis Naka Di Kemarin Kalau kita Menghindari Panadol kan Bisa Panadol Iju kan Banyak Dijual Di Masih Dijual Bukan sirup Itu Oh Gitu Bisa Emang Gak pernah Minum Tablet Oh Gitu Ya 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 Anu Terus Saya kan Doa Penghafalnya Saya pakai Kereta dorong Kereta dorong Lalu rak pertama Rak kedua Saya taruh Bakaran suci Itu Dorong Geser Sementara Gak masalah Ganya Saya bersihkan Lantai Saya geser Gitu Gak 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 Nampar Pak Lalu Dilakukan Apa Setup Bebas Enak Makan Gak Pakai Rak Dorong Saya Kan Pengabul Sama Bakar Suci Tuhan Saya Taruh Di rak Dorong Halo Saya Geser Geser Musalnya Nyabu Ngepal Gak 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 Memengaruh Energy di sini enggak ya deket api pengabul apa api bakaran Iya jadi apa 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 pengabulnya di era pertama bahkan suci di era kedua tapi saya tuh ada kereta berupa tak dorong lugem tak dorong itu apakah nanti kalau saya geser-geser itu apakah mau mengaruhi energinya apa enggak tetap-tetap disitu cuma ada dorongnya geser-geser aja gitu nggak masalah sama namanya selalu digeser-geser itu nggak baik ya nggak baik Oh itu yang pertama selalu ada sesuatu yang digeser-geser itu nggak baik enggak sopannya itu Oh oh kayak nggak menghargai kan undar-mandir gitu disitu terus kotak-kotak pengabul taruh di itu di meja dorong yang kan aneh Oh ya kalau menurut saya kenapa enggak tahu di depan itu iya saya satu ya kalau mau bersih ambil di sebasah terlalu lap gitu ya korban berapa di sebasah oke oke ya ya oke oke nanti saya pindah ya ya terima kasih gitu aja makasih kembali Yesus memberkati ini waktunya inisiasi ya itu inisiasi sekarang nah kemarin kan kemarin kemis ada pengumuman ya itu saya mau saya tanya kan Oh permanen kan udah selesai semua yang api bakaran pengabul jadi kan permanen nggak ada lagi ya Oh ya jadi produk itu mulai rekemis stok permanen dilarang produksi kalau tetap produksi itu ngalahin perintah Tuhan bahaya ya terus dilarang dijual karena sudah selesai kalau tetap dilakukan itu itu melanggar perintah Tuhan juga bahaya nah yang ketiga Oh bisa sisa barang nggak boleh jual nggak boleh kucing-kucingin untuk beli ya kalau melanggar bisa fatal atarnya banget banget jadi dia main-main jadi praktisi jangan ini ya jangan apa main mata sama agung masanya dia nanti dia yang kena dan akhirnya merambat ke semuanya terus untuk praktisi yang belum dapet salah satu barang atau apa atau memang belum beli apapun nyat ingin beli selama ini kemana aja gitu mikirnya kelamaan udah berapa bulan nggak beli-beli begitu baru kalah kabut berarti kan mikir kelamaan ada barang-barang itu super loh nggak sembarangan jangan diremehkan terus kalau nekat nanti cari jalan tikus produksi sendiri nah di bilang nggak boleh produksi sendiri udah super produksi bisa fatal juga itu jangan main-main ya kenapa jangan main-main saya tepat tiga bulan dong leleh semua badan saya kok bisa leleh ya tadi saya nggak paham saya semangat bikin api bakaran ini gitu ya ya pokoknya rahasia tempat terus ya kayak nyaman-nyaman aja Oke mulai bermunculan kayak apa ya gelembung segitu di jempol terus mulai berubah warna awalnya air terus kembali jadi nanah pas pecah darah ngucur ada yang segembal ada yang segede bola tenus ada yang segede ya gede-gede sepujuh saat ini saat ini gimana cm setelah menghentikan itu nah sehapi dihentikan ya proses buka langsung jireng selesai enak banget kayak gitu sistemnya namanya sakit segala macam atau misi ya cuman Tuhan yang tahu doa kalau memang itu misinya harus begitu terus ngapain Yesus disalik emang oh dalam nama Tuhan Yesus saya temping Tuhan Yesus terbang sana gitu itu untuk orang non-kristen ya pikirannya seperti itu dan nggak pernah disalik padahal memang harus disalik nah kemarin saya jadi korub apa ya korban bakaran hidup-hidup korban panggang jadi leleh semua keluar air suruh tubuh terus nggak nggak lama bernanah pas nanah pecah baru keleleran dia nah atas dimana-mana kasur udah banyak sembun lagi tidur digigitin itu baru sembuh nyamuk nah intinya apa kau korban bahkan bakaran hidup-hidup siapa yang mau ya kan jadi jangan anak aneh udah dibilang stop stop jangan coba-coba risikonya fatal nah selama tiga bulan itu jalan misi bukan kau bukan ya enggak ya emang itu misi gitu ya kalo praktisi tim pasti tau saya sering pas misinya tau tau nggak bisa jalan selama dua bulan terkapar di hotel aset tinggal di hotel dua bulan hotel mewah ya habis gitu bener kan intinya misi saya berat banyak rahasia saya nggak akan ngomong makanya dari kemarin saya karena ini semua udah selesai ya intinya banyak rahasia lebih rahasia berlapis-lapis ya kenapa bahaya udah masuk ke masa bahaya masa gelap masa bahaya tinggal berapa bulan gitu ya jadi jangan main-main fokus pemurnian percetuan Yesus masih angkat ngotong-ngotong pas itu datang cegler ya udah sekarang banyak banjir bandang itu baru banjir bandang loh belum belum di tempatnya baru banjir bandang belum keempat di balik kan parah juga itu di Jawa Barat juga sama di Malang juga sama gitar sama jadi udah itu aja jadi kemarin tuh misinya itu ya karena ini udah mau sembuh tinggal sedikit lagi oh ya udah udah bisa diomong kayak udah selesai gitu misi itunya dipanggang hidup-hidup enak ya gitu jadi kayak ada api bakaran pengorban itu ya bukan saya mau nyaman-nyaman saya tuh enggak ya tapi itu yang terjadi saya sengaja enggak apa namanya enggak nyalain hati apa nyalain kamera karena kalau kontak itu setan-setan yang itu langsung pada nyalain hati apa kalau saya bumi terus yang saya bumi semua pada kabur tuh enggak pernah nongol lagi di langsung cepat semua kayak apa gimana jadi mengikut Tuhan itu ada pengorbanan bukan enak-enak aja enggak 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 kaki atau kalau di karismatik nyanyi-nyanyi ya memang itu sistemnya mereka jadi nggak boleh kita nggak boleh menyinggung mereka itu hebat dah set waktu saya awal tahu spiritual sampai dari tahun 98 gitu ya dari sistem reiki saya sakit parah pakai itu dia ada perubahan tapi ternyata api suci itu yang yang sehatan pada mental semua ya kayak kebentuk shield ya sampai lagi gitu jadi kalau bikin shieldnya makin kuat ya api suci gitu ya terus apa lagi ya ya itu jadi itu ya stop produksi tetap penjualan barang sisa simp itu anggap ya anak barang hadiah kisah penjualan semua toko pasti kayak gitu ngalami gitu ya mau dijual susah tuh udah jelas ya jadi ini udah tinggal sedikit lagi ya semoga Tuhan sih apa namanya ya udah rahasia itu ntar itu lagi ya terus kalau saya nonggolin kamera saya kaget semua kayak kadang kora gimana kondisi kayak gitu gimana bisa makan ya kan terus di satu sisi baru keluar gerbang langsung mudah-mudah kayak dilarang keluar nah makan apa nggak ada barang nggak ada makanan ya yang ada minum mahir kopi banyak ya yaudah kopi sama air terus belakangan apa ternyata ada teh yaudah minum teh kopi gitu sisanya makan nasi makan nasi lidah pahit sesendok adang-adang sehari nggak makan gitu ya gitu ya itu pen eh shot karena darah banyak dimana-mana ini aja di lantai masih banyak darah saya belum bisa bersihin karena masih dilarang harus fokus ke ini misi gitu dia mau rebahan orang tempat ini steril kan nama steril nggak boleh ada orang masuk berarti semuanya ya ya kayak gitu dah kan nggak mungkin dalam kondisi sekarat eh bukan ya kemarin tuh sekarat masa sibuk bersihin rumah kan publok banget ya itu aja sih jadi banyak bantang segala macam penudara paham ya pengorbanan ya jadi kalian dapet semuanya itu dari pengorbanan pengorbanan nggak cuman saya sih yang lain juga sama ada pengorbanan mereka nangis-nangis juga loh yang di-retreat ya pada tau ya gimana pengorbanan mereka itu ya kalau bisa kabur-kabur tapi nggak bisa karena itu misi dan Tuhan juga bilang kalau boleh dibebaskan dibebaskan ternyata nggak bisa terus sejak malam itu waktu pagi masih masih ada kuasa pas mulai penyiksaan nah kuasanya kayak menghilang pelan-pelan bener-bener kayak hilang gitu kan kuasa Tuhan Yesus ya akhirnya bener-bener salib kalau udah nggak ada kuasa mau ngapain yang ada adalah ya Bapak kenapa kau meninggalkan aku ya karena kuasa dari Bapak kan itu ya yang terjadi ya jadi namanya misi Tuhan Yesus sebegitu memang harus salib jadi kalau kalian dapet misi ya jalankan jangan dipikir enak dapet banyak atau dapet keji gede merasa kayak nggak ada salib kan gitu ya itu aja sih bahwa semuanya itu ada pengorbanan siapapun ada pengorbanan mungkin ada yang pengorbanan besar kali ada yang memang kecil-kecil tergantung dia orang besar atau orang kecil hirarkinya gede apa kalau makin gede pengorbanan gede gitu ya jadi yang dipikir orang gede itu kayak enaknya jadi presiden nggak loh itu ada yang setannya kuat sorry ah salah ngomong pemusnahan setan siap ngomong yang negatif harus langsung dimusnahkan ya aku nyatakan memusnahkan setan jahat biar vibrasi negatifnya langsung hilang itu jadi kenapa harus stop ya memang udah waktunya stop nekat ya udah pacau gitu ya jadi yang nggak punya poster nggak punya gambar nggak punya seger nggak punya pato nggak punya apa nah kan kabar baiknya karena udah selesai semua itu semua udah nyatu di inisiasi gitu loh jadi kalau orang baru mau dapet ya ikut inisiasi otomatis semuanya dapet jadi inisiasi itu yang ditulis tuh itu sebetulnya banyak kuasa ya banyak banget yang rahasia ya ada di situ termasuk yang poster dan lain jadi inisiasi itu rumit bukan apa terus yang udah luar banyak buat beli ini waduh yang baru enak dong ya nggak juga secara hirarki ya berarti kan posisinya paling bawah yang dari awal udah semangat dari ikut retret secara hirarki kan tinggi jadi ya itu pengorbanan kan ada hasil gitu ya udah ntar saya nyorotas banyak orang saya hubungan lagi jadi udah nggak 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 kebanyakan ngomong ya saya nunggu pertanyaan jadi udah selesai ya tadi praktik sih itu stop permanen bukan stop sementara sudah ada pertanyaan malam Bapak DM saya Vivi ini saya pada saat Bapak menceritakan situasi Bapak itu saya teringat pada saat Tuhan Yesus memberitahukan segala penderitaan dia sebelum dia dikayu salib dia dipukul dengan batu Pak kemudian dipanggang dengan obor dan api Pak betapa banyak sekali disitu ada beberapa yang Tuhan Yesus sendiri memberitahukan itu hanya kakinya pun dipakai dengan bara api yang luar biasa tanpa kaos kaki jadi Bapak bisa bayangkan pada saat dia membawa itu salib suci karena dosa-dosa kita itu ketutang dengan kaki yang melepu luar biasa dihancurkan Pak jadi kalau Bapak menderita itu Pak ampunilah kami semua para praktisi yang berbuat jahat dan sebagainya tolong Bapak maafkan melalui Bapak kepada Tuhan Yesus yang kedua Pak saya mau tanya segala seperti stiker segala logo yang kami sudah punya apakah kami masih bisa menggunakan untuk di rumah-rumah kita sendiri atau seperti saya hal-hal lain itu boleh gak Pak bisa dibilang itu barang ajaib itu dulu saya jual Pak dulu saya jual jutaan loh itu dulu iya Pak ya barang begitu tahun 2000 berapa ya 14-15 jutaan loh jadi ini sekarang cuma segitu kan murah sangat itu barang ajaib iya Pak itulah keuntungan borong atau cepat beli ya itu rezeki iya iya mohon berkatnya Pak ya Tuhan Yesus memberkati terima kasih Pak amin ya silahkan berikutnya selamat malam YM malam saya mau testimoni YM ini mengenai bencana yang di Bali saya dodi praktisi dari Denpasar YM sebelum kejadian atau bencana yang ada di Bali khususnya itu di Jemberana tiga hari saya tiga hari sebelum bencana tersebut saya melakukan meditasi tanpa musik sebelum meditasi saya membaca pencurahan roh kudus dan juga pemurnian itu YM dan setelah saya memejamkan mata kurang lebih itu sepuluh detik saya saya melihat pada saat itu banjir bandang YM bukan air sih seperti lumpur itu jalan terus banyak orang-orang yang tenggelam saya lihat anak kecil juga saya lihat pada waktu itu terus saya buka mata langsung langsung saya pejamkan lagi matanya terus muncul seperti itu nah setelah saya melakukan meditasi saya berpikir apakah akan terjadi suatu bencana seperti itu terus ketiga harinya itu saya lihat di sosmed itu di Jemberana terjadi banjir bandang YM nah setelah itu ada yang di tabanan ya di tanggung titik kalau tidak salah ada seorang anak yang hanyut itu persis sekali yang saya lihat pada waktu meditasi itu YM saya dalam hati apa apakah ini hanya kebetulan apa bagaimana seperti itu terus saya sekolah ini sebelum saya mengajar di sekolah sampai di sekolah saya baca afirmasi dulu JM pemurnian setelah itu saya baca apa namanya empat kuasa itu lalu saya pejamkan mata tiga detiknya itu tidak lama sih saya lihat bakal ada bencana lagi JM saya lihat waktu itu ada tsunami berbarangan gempa dan juga banjir bandang airnya itu sangat keruh JM terus saya buka mata masih terlihat JM mata terbuka ini terus saya tutup lagi matanya benar kayaknya ini terus saya berpikir terus JM dalam hati saya apakah akan ada bencana lagi yang akan muncul dalam waktu dekat ini seperti itu JM tapi saya mencoba bertanya kepada hati nurani saya tidak ada jawaban muncul JM apakah itu memang benar-benar rahasia yang tidak bisa kita ketahui kapan akan ada bencana yang saya lihat itu JM ya intinya apa yang dilihat yaudah tunggu jangan disebarin ke orang jangan kasih tahu kalau kejadian yaudah ya kalau kejadian yaudah yakin buat diri sendiri atau bisa juga testimoni boleh testimoni buat bikin semangat praktisi ya selama ini yang saya bilang pilihan baru pakin nyata ternyata arahnya keseleksi alam ya benar JM kebencana seleksi alam itu yang bilang tunggu tunggu semua sudah selesai selanjutnya apa ya tunggu gitu karena berubah-berubah alamnya nah baru baru kejawab ya kan ya yaudah tinggal tunggu aja di kalau nggak salah di Bogor ya ada masih yang terseret sampai sampai Jakarta Barat sampai mana 70 km pas bajir bandang ya begitu ya jadi banyak rahasia aduh gak boleh bajak kamu udah iya JM saya juga agak takut nih JM sampai terus ya kenapa saya kadang-kadang takut JM takut ngapain pemurnian justru itulah kita jadi praktis kira jadi penolong siapa yang layak diselamatkan pengikut Tuhan kita selamatkan ya kadang kalau saya ada waktu senggang tuh langsung saya baca afirmasi paling fokusnya pada pemurnian aja JM untuk keluarga juga kadang pad kuasa agar Tuhan Yesus Kristus melindungi keluarga kami semua JM ya intinya begitu apa namanya oh jadi tunggu bukan merdeka udah bisa begini udah bisa gitu nanya kayak mikir oh kan aneh belum bencana selesai alam kok udah bisa begitu udah bisa begitu ntar jadinya lagu lagi bisa begini begitu begini paham ya kadang ketawa saya baca chatting-chatting aneh itu chatting kayak konyol tapi menghibur ya kadang-kadang saya terpaca pos gitu biar mikir gitu gak bikin banyak orang kayak belepotan bacain pertanyaan ya gitu ya intinya tanya berkualitas intellect untuk ya yang lain mungkin bukan maksudnya intellect kayak gitu ya oh sebenarnya kirak bebas ya kirak bebas siapapun bisa anak kecil pun boleh nanya gak apa-apa anak kecil anak sekolah itu kadang-kadang pinter canggih dia mama juga boleh gitu ya sedang-kadang mama udah bingung dia udah udah gak pikir jangan dia cuman dengerin rekaman gitu makanya saya saran video youtube yang itu untuk mama itu ya kasih mereka kalau untuk baca-baca sementara saya gak akan kasih kenal lagi sekitar gitu ya 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 mohon marah untuk kamik keluarga JM ya Tuhan berkati baik yang lain ini waktunya gak lama malah malah ya silahkan ibu ya tadi saya mentah keluar ini gak bisa masuk lagi ya gini JM sejak beberapa waktu yang lalu itu saya saya kalau pas doa atau afirmasi atau menerima inisiasi kepala saya itu penceng ini apa sekitar mahkutah saya itu seperti ada lotusnya buka tutup seperti dibersihkan gitu dan itu efeknya di tubuh fisik saya jadi pusing tapi gak apa-apa tetap saya jalankan itu tidak seberapa sih dibanding JM yang luar biasa nah yang kedua saya baru tadi mau menanyakan orang yang mendapat misi itu kadang-kadang tubuh fisiknya kok seperti disalib gitu ternyata JM sudah menerangkan dengan jelas sekali dan saya dapat jawabannya itu ternyata terus yang terakhir sekarang ini kondisinya dunia ini memang sudah benar-benar seperti yang JM omong bahwa orang-orang yang pinter membuat virus membuat ini itu kan by design itu karena dia kejam tidak punya pinter tapi tidak punya olas aseh jadinya kejam membuat senjata itu berupa virus atau apa atau bibit penyakit dan itu bisa memusnahkan manusia dan JM kan minggu lalu bilang kalau orang-orang yang jahat itu sudah menjadi jin setan itu betul ternyata iblis sekarang ini terjadi ini kondisi anak-anak yang meninggal ratusan itu kan ya antara lain mungkin karena itu jadi saya hal itu semakin menambah kepercayaan saya pada kirak saya bersyukur sekali menemukan kirak dalam sisa hidup saya ini dan saya juga sudah pada waktu yang pas tepat semua barang-barang kirak sudah saya miliki terima kasih sekali jen mohon berkatnya ya itu memberkati simpan baik-baik ya bu ya itu barang-barang itu super ajaib beda tingkatannya sama tahun-tahun 2014 itu lebih tinggi ya terima kasih silahkan yang lain tinggal 15 menit ya selamat malam malam saya Triana dari ya mau testimoni saat inisiasi saya itu merasakan GM itu hadir dan menyatu ke dalam diri saya masuknya lipat mana saya tidak tahu banyak merasa GM hadir dan berada di dalam yang kedua GM pada saat apa namanya inisiasi saya selalu terdorong untuk duduk di dekat api terdorong untuk semakin menegak keabitakan di situ kami merasa ada mungkin demikian GM mungkin ada petunjuk bagi kami dan suara kami GM gimana ada petunjuk ada petunjuk bagi kami GM gak ada gak ada yang baru-baru nanti resiko terdorong Yesus merahkan bagi keluar Tuhan Yesus merahkan silahkan kalau ada yang mau bertanya selamat malam GM malam saya menanyakan poster Bunda Maria saya beli di Pak aku masih ada beberapa yang belum saya tempel itu sebaiknya saya simpan atau untuk proteksi sebaiknya ditempelkan semua GM gak cukup satu ya semuanya semuanya lainnya cukup disimpan itu vibrasinya dasar intinya simpan aja kalau ada satu cukup walaupun disimpan vibrasinya tetap seperti ditempel ya GM vibrasinya mengkristal vibrasinya kayak mengkristal gitu ya Bu ya seperti itu yaudah itu yang kalau ditempel di semua itu nanti resiko kayak overdosis malah autoimun nanti ibu kesakitan ibu ya GM yang poster logo kira kan saya hanya tinggal satu yang saya tempel itu karena barangnya limited edition saya mau simpan tapi yang yang stiker pengabut doakan banyak itu kemungkinan jika sampai sampai ya ini tidak mengharapkan terjadi yang seandainya terjadi yang yang pokoknya tidak bisa kita apa namanya kita atasi misalkan ya itu terpaksa saya saya tempelkan ke tubuh masing-masing anggota keluarga inti untuk proteksi yang ya saya tidak tahu ini apa itu boleh ya CM kalau sudah sangat darurat sekali gimana CM itu masih ada bisa kebakar dia oh tidak usah ya ya nanti autoimun jangan jadi simpan poster itu tempel satu di dinding ada tempat bekaran sebenarnya cukup kalau merasa ingin tempel lagi satu terus tempel gimana udah kan sisanya simpan oh ya jadi disimpan jadi jika sampai itu yang seperti bu menceritakan itu paling bagus saya sudah bikin minyak urapan di dalam ruang adorasi saya sudah hari sampai hari ke ini hari ke lima jadi saya mau sembilan hari saya bawa minyak jaitun itu saya sudah saya isi CM selama lima hari ini saya mau sampai sembilan saya isi dengan sistem kirak nah itu nanti untuk saat-saat genting itu mungkin itu minyak itu yang bisa saya oleskan ke tubuh masing-masing keluarga inti untuk menyelamatkan ya itu yang paling benar minyak urapan bukan stiker Bunda Marinya Tuhan Yesus karena terlalu kuat ibu dan beruntukannya beda api jadi kuasa api beda sama kuasa kebelimpahan beda ya iya ada kuasa api kuasa kebelimpahan rezeki ada kuasa salib buat perang buat ngebom ada air kehidupan itu buat kemakmuran tapi gak boleh diodak-atik paham ya seperti fungsinya kalau sampai api tempel kemana-mana kebakaran kalau yang stiker logo kirak itu boleh ditempel di motor ya sepeda motor itu boleh ditempel yang logo kirak itu dari pak kalau gambar anggrek kalau setekannya banyak sih gak apa-apa sih ya tempel aja kalau kena hujan koknya habis jadi sebaiknya malah disimpen tapi sudah terlanjur saya tempel CM untuk melindungi CM bisa gak di selotip eh bukan selotip mungkin di selotip beningi biar tetap kelihatan gambarnya oh ya ya CM ya saya gak tahu benar benar aman saya gak tahu CM kalau itu bisa luntur jadi tapi dengan itu benar-benar CM benar-benar yang gak bisa naik motor yang baru sekali naik motor pun selamat CM jadi saya percaya itu cuman kalau memang harus dilindungi dengan selotip nanti saya mau selotip supaya aman karena kan tidak bisa order lagi jadi itu lakban bening yang gede kan ada di yual lakban bening ya tapi gede gitu kan ya jadi itu langsung bisa tertutup semua oh ya CM nanti saya cari di tempat ya terima kasih karena kalau hujan deres luntur ya sayang salah satunya udah hilang ya itu bukan barang bahkan di Eropa gak ada barang sesang di itu ya kalau untuk air kehidupan itu cuma buat air heksagonal itu atau gimana gak boleh di otak atik buat meditasi gak boleh di otak atik begitu saya belum punya CM karena air kehidupan ibu gak pernah meditasi empat kuasa iya meditasi CM yang nomor empat apa kalimatnya saya lupa CM tapi saya gak punya airnya CM air kehidupan saya baca tapi saya tidak punya botol yang berisi air saya gak pernah suruh bawa panci sambil meditasi empat kuasa yang gak pernah makanya saya suruh tolong lihat lagi di youtube semua apanya saya ajarkan gak mungkin saya ajarkan lagi bisa rusak menurut saya nanti ya maaf tapi air kehidupan saya sudah baca CM tapi saya gak tahu masih agak bingung nanti saya akan baca di jadi bukan bawa panci isi air terus meditasi empat kuasa lucu-lucu jadi orang lihat orang atas gak ada isi lah kayak gitu sih jadi air kehidupannya itu sudah masuk otomatis ke dalam meditasi empat kosa ya sudah biasanya sudah lakukan yaudah gak boleh dilarang keras ibunya auto imun hati-hati jadi api suci violet sama air kehidupan gak boleh di otak adik nanti ibu kalau api suci violet bisa sindra bisa kacau bisa gila loh kalau zaman dulu bisa gila kalau gak hati-hati ya kalau yang air kehidupan ya kacau jadi bundar hancur makanya saya gak otak-hatik itu cuma karena itu fondasi itu kan fondasi dunia baru masa fondasi dunia baru digoyang-goyang buat buat ini buat itu kan aneh yang bener rejeki yang dipakai kuasa rejeki sama kuasa salib gitu ya ya sekarang saya gak mengerti CM ya terima kasih CM bawa panci atau drum atau apa itu di depan ya kalau minyak urapan tetap berbentuk botol saya pegang ya botol lebih elegan ya saya beli borges beli yang itali banyak ya botolnya itu langsung dibles jadi minyak urapan disimpan terlepas mendadak darurat masih ke keluarga indian tapi blessingnya sembilan hari berturut-turut boleh kan CM itu minyak urapannya sesuai keyakitan ibu iya secara katolik 9 hari berturut-turut di blessing supaya penuh urapan ibu bisa cuman mondar-mandir ke gereja kok kesana cuman jarang cuman 5 meter 10 meter saya bisa CM karena saya sejak api bakaran dimatikan saya mencari tempat yang aman jadi saya afirmasinya pindah di ruang adorasi setiap pagi oh di rumah ibu bukan di gereja CM di gereja saya rumah saya dengan gereja cuman jarak 300 meter oh pantas gereja apa bu pugeran CM di yogyakarta paham saya pernah ke situ ke guam maria itu pugeran iya jadi saya itu apa memindahkan ini karena saya gak bisa di api bakaran jadi saya doa pengapul minta disana saya api masih disana oh gak boleh dipindah tempatnya ada api bakaran suci itu tempatnya ada di rumah ibu itu kan iya tapi doanya saya pindah oh iya saya berdoanya posisi tubuh saya pindah ke gereja Maksudnya gini kalau di tempat adorasi yaudah itu tempat adorasi tiga ribu minta itu Tuhan di disitu hadirat Tuhan disitu kan iya tempat paling suci tempat Tuhan bersemayam iya jadi doanya adalah minta di blessing jadi punya urapan yang jadi punya urapan yang Tuhan berkenan buat musisat jangan nanti api bakaran dibawa ke sana bahaya enggak enggak ada hubungan iya iya saya ini saya pun mengerti ya terima kasih CM tuntunannya mohon berkat ya CM untuk saya dan keluarga NT supaya selamat CM terima kasih ya Tuhan memberkati ibu kan bisa lihat sekarang kondisi alam gimana seluruh dunia gimana rupiah udah sampai mana macem-macem udah ya Tuhan memberkati ibu terima kasih CM terima kasih Pak Wawan Pak Wawan baik saya masih ada masih kesempatan silahkan mau bertanya malam GM malam saya Angela GM dari Bandung pertama-tama saya mau berterima kasih banyak ke GM maksudnya karena tadi saya mendengar seperti apa pengorbanan GM ya jujur saya sangat sedih mendengarnya cuman ya itu sudah menjadi misi GM dan saya berterima kasih kepada GM untuk segala pengorbanan GM selama ini dan semoga GM bisa selalu beserta saya dan keluarga saya mau bertanya beberapa pertanyaan aja GM untuk yang pertama kan kita masih bisa minum kopi GM harus bawa tumbler malah tapi kan saya banyakan di rumah GM karena saya juga kerja dari rumah gitu kalau untuk di rumah itu kalau kita minum kopi apakah harus selalu menggunakan gelas yang sama GM atau itu enggak masalah ya sebaiknya tumbler ya biar kita terbiasa biar nanti pas jalan enggak lupa bahwa tumbler itu bahaya keluar dalam situasi mulai bencana sisi alam sifat jat pada berontak apapun bisa terjadi jadi kalau bisa bawa kopi pakai tumbler biarpun di rumah tetap pakai itu gitu biar aman membiasakan ada pakai apa kalau intinya kopinya udah dingin enggak masalah bukan harus ngepul ngepul gitu enggak ya nanti ditaruh di botol aqua gede enggak apa-apa jadi enggak perlu masak berkali satu panci besar tapi satu hari habis kalau dua hari busuk kan sayang ya sesuai kondisi kalau satu keluarga banyak yang ikut ya kalau cuma satu orang sedikit ya sesuai kebutuhan tapi tetap kalau bisa ini itu kasih tambah ya gitu ya Mbak Banjal oh iya baik GM kalau misalnya apa namanya untuk airnya itu enggak apa-apa ya misalnya kita enggak masak dari awal gitu GM jadi kita ambil dari dispenser aja terus kita panasin aja di kompor jadi bukan masak dari awal dari masih mentah gitu GM yang penting mendidih matang kopinya kalau nanti bikin kampung kopi bentah oh itu baik GM lalu ini terakhir GM kalau misalnya meditas kan kalau terakhir kan update-annya meditasi apa jiwa rejeki sama empat puasa itu kan masih bisa cuma kita rasa-rasain gitu karena kalau misalnya kita meditasi sama afirmasi itu masih bisa menggunakan rosario GM itu biasa terserah sih kalau nyaman pakai kalau enggak gak usah rosario bisa dikalungin bisa digenggam terserah sih kan bukan doa salam Maria kalau doa salam Maria nyaman ya silahkan kan memang gitu kewajiban orang Katolik terakhir untuk afirmasi harian itu berarti intinya selain keluarga inti kita juga bisa doakan untuk keluarga besar yang penting kita sebutin namanya semua kan iya tapi ada kemungkinan kelengar karena terlalu banyak orang yang liat bukan kita gak tahu mereka ngilmu dapet jimat tetapkan namanya orang banyak kan kita gak tahu udah kecuali dia ikut inisiasi baru mungkin lebih aman gak aku dengar iya itu aja sih pertanyaan saya jujur selama ini saya kalau misalnya sedang menghadapi masalah atau sedang merasa tertekan atau apa itu saya kan selalu berdoa itu berdoa ke Tuhan Yesus di satu sisi juga saya selalu merasakan seperti ada kehadiran GM yang selalu membuat saya kuat terima kasih banyak GM untuk saya dan keluarga ya Tuhan Yesus pengguna di ya terima kasih GM ya silahkan saya kasih waktu ya selamat malam GM ya silahkan saya Made Sigiarde dari Lombok ingin bertanya kemarin ibu saya akhir masih GM sampai proteksi 10 tahun itu GM terus dia muntah-muntah GM iyalah lagi sakit gitu 10 tahun ya bersiku lagi sakit kayak gitu jangan yang aneh-aneh gitu itu terlalu berat apalagi ginjalnya harus harus cuci darah itu udah gak bisa sembarangan jadi kalau bisa afirmasi ringan-ringan saja bantuin aja Bapak ya terus saya mohon doa sama Tuhan Yesus untuk menetralkan afirmasinya itu ya sekarang udah boleh dia memang kayak begitu ya memang kayak begitu kalau kita salah afirmasi kita mohon doa kepada Tuhan Yesus agar afirmasi itu diambil alih dibatalkan ya dibatalkan ya emang gitu ya syukur sudah dia boleh kembali ya untuk ibu untuk ibu karena cuci darah coba itu ya Pak ya rapi untuk afirmasi ginjal ya Pak ya itu nomor satu jangan sampai nanti ginjalnya lebih parah lagi rusaknya kalau kadar gula tinggi normalkan orang rohani Bapak bantu loh masa orang sakit suruh orang rohani habis-habisan ya saya bantu juga ya gitu ya Pak ya terima kasih JM atau sarannya mohon berkatnya Tuhan disitu memberkati amin terima kasih Ian ya saya pikir ini hari satu ya hari terakhir kan saya bisa ngobrol lama ini udah jam 10 ya udah buat besok aja yang lain ya ingetin lagi apa namanya oh mbak sapa nih ya mbak sapa di saya gurusan mental itu ya besok ya besok satu di zoom itu aja sampai ketemu besok ya jadi selamat malam selamat malam Grandmaster terima kasih